Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Febiru Salawati MIM 72 1141 9061 Kali ini saya akan membahas proyek 3 dan proyek 4 Sistem Informasi Manajemen Proyek 3 yakni proyek web atau HTML menggunakan notepad Langsung saja kita bahas yang pertama bagian-bagian dari dokumen HTML Dokumen HTML terdiri atas 2 bagian yakni bagian kepala memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web Bagian tubuh memberitahukan apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web Judul ini ditampilkan paling atas pada bagian baris biru di browser web Dan bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang kirang merupakan halaman web, gambar tabel, daftar, dan link Pada bagian tubuh tertulis perintah-perintah HTML Membuat dokumen notepad Mulailah membuka notepad dan membuka dokumen notepad Klik perintah start dan pilihlah sub-perintah programs Maka program notepad akan muncul dalam daftar atau mengklik sub-perintah aksesoris sebelum pilihan notepad muncul Langkah-langkah cara menyimpan dokumen HTML Yang pertama klik start program aksesoris notepad Yang kedua setelah berada pada editor notepad lengkapi struktur umum HTML yang ada Simpan file tersebut dengan cara klik menu file save as Pada kolom file name diberi nama file sedangkan pada kolom save as type cari dan klik all file lalu save Untuk membukanya aktifkan internet explorer lalu tekan tombol F5 pada keyboard Melihat halaman web Setelah halaman web disimpan Anda dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik dan tidak perlu menutup program notepad Bukalah browser web dan pilihlah sub-perintah file diikuti sub-perintah open Ketika nama file untuk menemukan klik OK Maka halaman web akan muncul pada browser lain Nah, ini figure jenis dan pengkodean save as yang tadi kita bahas Kelebihan dan kelemahan penggunaan notepad Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode HTML Meskipun sederhana pengkodean dikode notepad memakan banyak waktu Tetapi ada dua keuntungan membuat kode notepad yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja Baik, selanjutnya yang akan kita bahas P4 yaitu formulir survei web atau HTML siswa Contoh Pada contoh ini kita dituntun untuk membuat dokumen notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web Pembuatan formulir ini mewakili lima teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web Tahap pembuatan atau bagian-bagiannya Mulailah dengan menuliskan ini HTML lalu garis miring HTML Masing-masing baris di atas disebut tag Sekali lagi kita pakai istilahnya asli Ada tag pembuka dan tag penutup Untuk menuliskan tag penutup cukup tambahkan atau di depan tag pembuka Sebagian besar tidak tapi tidak semua Tag memiliki tag penutup Anggaplah tag ini sebagai cara kita berbicara dalam browser atau lebih tepat memberikan perintah yang baru saja Anda katakan pada browser ini adalah ini adalah al dokumen HTML seperti ini dalam gurung seperti ini dan ini adalah akhir dokumen HTML ditambah dengan garis miring Selanjutnya Nah ini ada line 6 sampai line 47 Formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut Nah pembukanya dia tidak memiliki garis miring Nah line 47 penutupnya itu memiliki garis miring kita lihat disitu garis miring Form Selanjutnya ada figure P4.3 seperti ini ada line 14 sampai line 18 disini ada perbedaan line 14 itu name line 18 itu email dari figure P4.3 Anda dapat melihat bahwa kontak informasi berada dalam sebuah tabel Nah disitu kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk file name dan email seperti itu Nah pada baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas File name haruslah sama untuk tombol radio pada contoh ini kita ambil square value nah pada line 23 itu FR freeze man Nah satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata freeze man Selanjutnya perhatikan file value pada baris ke 23 ketika lingkaran sebelum freeze man dipilih komputer tersebut memasukkan nilai FR pada file sclear penggunaan halaman web melihat freeze man tetapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut dipilih jadi seperti itu bagian-bagian formulir contoh tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif dimana jumlah pilihan yang tersedia terbatas jika terdapat banyak pilihan pilihan-pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web figur P4.1 ini contoh jadi seperti ini nah kita bahas dulu nah figur P4.1 menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi dimana seorang siswa tinggal dan apakah siswa tersebut memiliki sebah mobil seperti itu nah ini figur P4.1 ini P4.2 kode HTML untuk contoh seperti tadi yang kita bahas di awal tadi selanjutnya menyimpan contoh Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML jenis setelah dokumen awal di notepad adalah dokumen text dan ekstensi file text secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk text browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen text selanjutnya melihat halaman web setelah halaman web disimpan Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik Anda tidak harus menutup program notepad program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file diikuti superintah open ketika nama file atau browse untuk mencarinya dan ketiklah tombol OK halaman web Anda akan muncul browser baik sekian yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan saya akri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati